Saya ingin mengajak kepada kita semuanya, mari kita laksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kabar gembira, kabar gembira dari Rasulullah SAW. Saya mau sampaikan dulu, andai pengurus DKM Al-Itihad ini mengumumkan, itu depannya pakai andai dulu ya. Semua jamaah majlis buha hari ini, pagi ini, yang datang ke tempat ini, insya Allah nanti pulang, insya Allah masing-masing mendapat 1 juta rupiah. Saya kira walaupun ditutup masker, saya tahu senyumnya. Andai yang datang tidak bermobil, insya Allah nanti pulang disediakan kendaraan khusus yang akan mengantar ke kediaman kita masing-masing. Senangkah? Senang. Padahal baru andai ya. Baru andai saja sudah senang. Apakah Nabi pernah berandai-andai? Tidak. Nabi tidak berandai-andai. Nabi jawami Al-Kalim, kalau bicara singkat, padat, tepat, dan dijamin oleh Allah. وَمَيَمْ تُقْوَانِ الْهَوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوْهَا Perkataan Nabi adalah berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah SWT. Baik, ini saya ingin berbagi kepada kita semuanya. Sesuatu yang indah, yang Nabi berikan kabar gembira itu kepada kita. Dan saya yakin sudah hafal semua dengan hadith ini. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah. Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah. Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah. Bahasa Arab, khobar, khobar. Bisa juga dengan kata-kata, Injinkah kalian aku beri kabar? Tapi kenapa Rasulullah SAW menyebutkan dengan Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah. InsyaAllah hafal semua surat An-Nabah. Artinya berita. Berita apa? Berita besar. Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah. Maukah kalian aku beri kabar? An-Nabah ini menunjukkan ada kabar spesial. An-Nabah ini menunjukkan ada kabar muhimah. Ada kabar penting. Kabar spesial, kabar penting. Makanya Nabi mengatakan, Maukah aku beri kabar penting? Kabar spesial buat kalian? Dan kabar ini adalah Menjadi amal terbaik kalian. InsyaAllah. Amal, 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 amal. Kumpulan amal, amal. Amal terbaik kalian. Dan ini adalah Lebih suci Di sisi Raja kalian. Di sisi Tuhan kalian. Dan kabar gembira ini Menjadikan kalian Lebih suci, Lebih indah, Lebih baik Di sisi Tuhan kalian. Dan ini adalah Akan lebih tinggi Dalam derajat kalian. Kalau kita bilang hari ini Ada Berdarah Merah Ada berdarah Biru Kasta Bisa berbeda Tapi Rasulullah menyebutkan Menjadikan kalian Meraih derajat tertinggi Saya mau tanya lagi Kira-kira yang hadir Pernah berinfak Dengan Seratus ribu InsyaAllah Alhamdulillah Pernah berinfak Dalam Angka Jutaan Alhamdulillah Pernah berinfak Dengan Angka Ratusan juta Alhamdulillah Enak Jawab Alhamdulillah Saja Pernah Pernah berinfak Dengan Angka Milyaran InsyaAllah Pernah Berinfak Dengan Harta kita Berupa Emas Berupa Perak Atau Kita Wakapkan Tanah Tanah Kita Pernah Pernah Kita Berikan Harta Kita Separuhnya Dua Pertiganya Seluruh Harta Kita Di jalan Allah InsyaAllah InsyaAllah Kita Gembira Dari Rasulullah Ini Ini Berita Kata Rasulullah Amalan Ini Khairun Lakum Lebih Baik Buat Kalian Daripada Apa Kalian Serahkan Harta Kalian Kalian Infakkan Emas Kalian Kalian Infakkan Perak Perak Kalian Amalan Ini Khairun Lebih Baik Daripada Itu Alhamdulillah Ayah Bunda Semua Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Kata Rasulullah Ini Lebih Dahsyat Daripada Kalian Kemaju Kemedan Perang Bahkan Kalian Memenggal Leher Musuh Kalian Atau Kalian Yang Dibunuh Oleh Mereka Karena Ditanya Oleh Rasulullah Mau Enggak Ala Unabdi Hukum Kata Rasulullah Aku Beri Kabar Gembira Ini Kalu Pahal Sahabat Menjawab Bala Iya Rasul Kami Ingin Tahu Apa Itu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Mengatakan Zikrullah Berzikir Kepada Allah Nah Inilah Dahsyatnya Zikir Ayah Bunda Yang Dimuliakan Oleh Allah Zikir Itu Bukan Milik Orang Tua Zikir Itu Bukan Hanya Di Tempat Tertentu Zikir Itu Kan Juga Tidak Pake Modal Banyak Zikir Itu Dimana Saja Kapan Saja Dalam Keadaan Bagaimana Saja Tidak Perlu Dengan Modal Berbiaya Ini Itu Dan Lain Sebagainya Siapkan Hatimu Siapkan Lisanmu Siapkan Dirimu Jiwaragamu Bersama Dengan Allah Saat Berdiri Saat Duduk Saat Berbaring Insyaallah Kita Bersama Dengan Allah Tidak Bersama Terima kasih telah menonton!